Pemirsa karena kelengahan petugas, dua tahanan Mapolsek, Simpang Martapura, Oku Selatan, Sumatera Selatan kabur. Kedua tahanan kasus pencurian tersebut kabur dengan cara menjebol plafon dan memanjat atap gedung Mapolsek. Kedua tahanan bernama Yudison, warga Pulau Negara Oku Timur, serta Robert, warga Simpang Martapura. Anggota pusar yang dipimpin langsung oleh kasat reskrim AKP Firnianto masih memudul kedua pelarian tersebut, berkoordinasi dengan Polres Oku Selatan dan Oku Timur. Diperkirakan kedua tahanan melompati tembok belakang Mapolsek dan menghilang di antara rumah penduduk.